Bulan Juni ini tarus dasar listrik dipastikan naik. Masyarakat bingung tujuh keliling. Tetapi itu tidak akan dirasakan oleh sebagian warga di desa terpencil yang sudah mencicipi teknologi mikro-hidro. Karena bisa mendapatkan listrik secara gratis. Buah karya seorang perempuan untuk tanah air tercintanya. Desa Cinta Mekar di Subang, Jawa Barat. Satu dari sekitar 60 desa yang sudah merasakan manfaat teknologi mikro-hidro. Turbin yang bisa menggerakkan air dan menubahnya menjadi air gelistrik. Sudah 6 tahun didikmati warga desa Cinta Mekar secara gratis. Listrik itu adalah tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa. Jadi Allah itu ngasih Indonesia alam yang luar biasa kaya. Khususnya hasil-hasil pertanian. Nah kalau pembangunan Indonesia berbasis kepada hasil-hasil pertanian didukung dengan adanya listrik. Itu menjadi luar biasa hasilnya. Contoh yang paling sederhana. Selesai kita bangun listrik, kita bisa mengarahkan masyarakat untuk menciptakan nilai tambah dari produk-produk pertanian itu. Mengeringkan kopi, kalau tradisional gitu ya, itu kan matangnya nggak sama. Tapi kalau ada listrik, temperaturnya diatur, itu matangnya bisa seragam. Bersama sang suami, Iskandar Kunto Adi, prim mumpuni rajin membagikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Karena mikrohidro adalah teknologi tingkat tinggi yang user-friendly alias mudah dipelajari. Inovasi yang tak sepeserpun memanfaatkan dana dari pemerintah itu bahkan telah terkenal hingga kemanca negara. Terima kasih telah menonton!